Pada suatu hari, hiduplah ibu kambing dan tujuh ekor anaknya di dalam hutan. Mereka sangat lucu dan ibu kambing sangat mencintai mereka. Pada suatu hari, ibu kambing akan ke pasar untuk berbelanja bahan makanan buat anak-anaknya. Sebelum berangkat, ibu kambing berpesan kepada mereka. Hai anak-anakku, dengarkan baik-baik ya pesan ibu ini. Hai anak-anakku, ibu akan ke pasar yang jauh di kota. Dan kalian yang tinggal di rumah, jangan sekali-sekali membuka pintu buat siapapun. Karena jika serigala yang masuk ke rumah, dia akan memakan kalian. Serigala itu jahat. Dan juga licik. Dia akan menggunakan segala cara untuk menipu kalian. Lalu kata mereka, Jadi bagaimana kami bisa mengenali bahwa dia itu serigala ibu? Lalu kata ibu mereka, Kalian bisa mengenali dia dari suaranya. Suara serigala itu serat dan berat. Tidak seperti suara ibu. Lembut dan indah. Dan satu lagi, Kaki serigala juga berwarna hitam. Tidak seperti kaki ibu yang berwarna putih. Kalian harus perhatikan baik-baik ya. Jangan khawatir ibu. Kami bisa menjaga diri dan kami bisa diandalkan. Oke, baiklah. Ibu bangkat dulu ya. Dan Africans, Ibu bang pun di rumah. Ibu bangun diantarnya Ibu bangun di rumah tahu. Ibu bangs solang. Yani bang 나� Hans.